Tidak semua pekerja memiliki kesempatan libur bersama menjelang Idul Fitri. Para porter atau pengangkut barang misalnya. Mereka justru menggunakan momen berkumpul dengan keluarga untuk mengumpulkan tip dari banyaknya penumpang yang mudik lebaran. Para porter atau pengangkut barang penumpang di stasiun Gambir ini memiliki jam kerja 24 jam per hari. Pemasukan mereka juga bergantung pada kebaikan penumpang yang dibantu. Sebagian besar mengaku ada penambahan pendapatan pada masa mudik lebaran karena lebih banyak penumpang yang menggunakan jasa mereka. Namun, tak jarang pula penumpang yang enggan memberi tip. Kalau hari lebaran kan lumayan tambahan untuk tambahan buat lebaran-lebaran. Bisa beliin pakaian cucu, anak, istri. Itu aja. Alhamdulillah sih kalau lebaran ada tambahan sedikit lumayan. Itu penumpang super galak. Nah ya, barangnya di apapun salah, serba salah. Paling besar sih 50 ribu. Iya. Paling kecil itu... Orang ada yang gak ngasih gak ngasih? Kalau yang gak ngasih pernah. Tapi yang tip paling kecil itu orang Arab. Cepek, cepek. Ya, ilang. Berdasarkan data yang dihimpun Survei Angkatan Kerja Nasional, sekitar 130 porter di stasiun Gambir ini menjadi bagian dari 63 juta pekerja sektor informal yang tersebar di seluruh Indonesia. Fani Imaniyar, Jakarta.